Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah Apakah kita diperbolehkan untuk menanam saham ataupun mungkin membeli saham di perbankan ataupun lembaga keuangan? Nah, yang pertama yang kita perlu catat apabila bisnis ataupun perusahaan tadi itu bergerak di bidang yang haram Di bidang yang mengandung hal-hal yang dipermasalahkan oleh syariat, tentu juga nanti penghasilan kita akan bermasalah Tentu juga kita berarti terlibat dalam membantu menyetujui terlaksananya bisnis yang bermasalah tersebut Sehingga jawabannya jelas, kalau perbankan tadi, kalau lembaga keuangan tadi dalam melaksanakan bisnisnya Tidak lepas dari yang namanya riba, tidak lepas dari yang namanya hal-hal, semisal dengan itu berarti hukumnya dilarang dan tidak diperbolehkan Terus bagaimana kalau kita misalkan menanam saham di perusahaan yang jelas-jelas halal? Maka jawabannya juga halal, jelas misalkan kita apa invest, gimana? Beli saham di perusahaan yang memang bergerak di industri apa, misalkan pertanian kah, dan semisal dengan itu Intinya adalah ketika unit usahanya halal, kemudian dia tidak terlibat dengan transaksi yang haram, maka hukumnya juga halal Nah yang ketiga, ada jenisnya itu adalah subhat Subhat ini begini, dia itu perusahaannya halal, jadi subhat itu biasanya mencampuri sesuatu yang halal Dia sudah jelas halal, kalau yang sudah jelas halal tidak ada masalah Tapi perusahaannya halal, industrinya halal, tapi kemudian uang cash yang mereka punya itu mereka depositukan Uangnya kemudian akhirnya disimpan dan kemudian mendapat juga pemasukan dari hasil deposito tadi Berupa bunga dan riba, itu kemudian masuk kepada sumber pemasukan perusahaan Nah ini yang kita perlu haspadai, kalau bisa dipisah dan bisa diketahui yang seperti itu Tentu gampang urusannya, kita bisa tinggalkan Walaupun demikian, ketika kita terlibat dalam perusahaan yang melakukan ataupun invest Atau mendepositukan uangnya dan mendapatkan bunga Sebenarnya juga kita disitu karena kita pemilik saham sedikit ataupun banyak Kita tetap dianggap menyetujui Karena kita kan pada hakikatnya kalau kita punya saham sedikit, kita mewakilkan kepada pengelola perusahaan Dan disitu ada persetujuan kita Itu juga sebenarnya kita kena masalah Atau kalaupun tidak, yang minimal harta kita akan dicampur dengan yang sumber Sehingga berhati-hatilah ketika kita ingin investasi Ingin terlibat dalam suatu kegiatan bisnis, dalam suatu perusahaan Kita harus cek benar-benar apakah kemudian perusahaan tadi aman atau tidak Dari sisi pemasukan, dari sisi harta, dan seterusnya Jadi secara umum ada tiga, ada yang harta itu ataupun sumbernya jelas haramnya Maka berarti jelas hukumnya haram Ada yang jelas halalnya, tidak ada campuran sama sekali Berarti jelas hukumnya Dan yang kedua ini yang kemudian disarankan oleh para ulama Dalam rangka kehati-hatian maka ditinggalkan Itu ketika dia bercampur dengan yang haram Karena kita tidak mungkin meninggalkan yang haram tanpa meninggalkan yang halal tadi Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari harta haram Demikian semoga bermanfaat Wallahualaikum